Di sini kita memiliki soal irisan kerucut hiperbola, kita gambar lebih dahulu supaya lebih gampang. Jika diketahui sebuah hiperbola memiliki titik pusat di 8, min 2, misalnya x-nya disini adalah 8, disini adalah min 2, maka titiknya ada di kurang lebih disini sebagai titik pusat. Lalu salah satu titik fokusnya ada di 8 plus akar 13, min 2, dan titik puncaknya ada di 8 plus akar 3, min 2. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa akar 13 lebih besar daripada akar 3, yang berarti titik fokusnya ada di sebelah kanan dari titik puncak. Jadi jika kita gambar, ilustrasinya seperti berikut. Kita memiliki titik yang di sebelahnya 8 adalah 8 plus akar 3, untuk yang disini kita memiliki 8 plus akar 13. Lalu jika kita gambar secara kasar, kita memiliki hiperbola seperti berikut. Yang berarti kita memiliki hiperbola yang mirip seperti berikut, dengan beda jaraknya adalah 8 min akar 3, lalu yang disini adalah 8 min akar 13. Yang menandakan, kita memiliki nilai A disini adalah nilai dari titik puncaknya, atau jarak dari titik pusat ke titik puncak, yang berarti kita dapatkan dari 8 plus akar 3, dikurang dengan 8, maka nilai dari A adalah akar 3. Lalu untuk nilai dari C adalah jarak titik pusat ke titik fokusnya, yang berarti 8 plus akar 13 dikurangi dengan 8, yang berarti C-nya adalah akar 13. Lalu kita juga mengetahui bahwa ada sebuah rumus untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yang berarti jika kita mencari B, hasilnya adalah C kuadrat min A kuadrat. Jika kita masukkan C kuadrat, yang berarti akar 13 kuadrat, kita memiliki 13, min A kuadrat, yang berarti min 3, maka kita dapatkan B kuadratnya adalah 10. Lalu untuk nilai berikut, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita milik, yaitu dengan rumus X min pusatnya, yaitu 8 kuadrat, dibagi oleh A kuadrat, yaitu disini kita memiliki A sama dengan akar 3, berarti A kuadrat adalah 3. Dikurangi oleh Y min pusatnya adalah min 2, berarti min dikali min adalah plus kuadrat, pusatnya ada di B kuadrat, yaitu 10, sama dengan 1. Maaf, ini bukan pusat, adalah nilai dari B kuadrat, sama dengan 1. Maka inilah persamaan hiperbola dari informasi yang dapat kita ketahui. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.